Mediativa Tanimbar, bertanem parninga filaferin pebar nirulin, tala tembar nema eras, terbesar di Tanimbar. Pijin, Bupati Tanimbar, gelarnya pangan murah bantu ringankan beban masyarakat dapat pangan murah dan berkualitas. Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Naluiah Fadlun Alaidrus, S.H.H.D.M.H. membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan derakan pangan murah ditandai dengan pemukulan Tifa didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kepulauan Tanimbar, Sylvi Hukubur. Saya berkata secara resmi derakan pangan murah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berikutnya di Kota Saumat. Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Naluiah Fadlun Alaidrus, S.H.M.H. dalam sambutannya mengatakan, Saya sungguh menyadari bahwa kondisi perekonomian saat ini memang sedang mengalami pukulan berat sebagai dampak dari inflasi sehingga sangat berpengaruh pada tingginya harga bahan pokok di tengah-tengah masyarakat dan dampak inflasi tersebut tentunya sangat membebali kemampuan keuangan rumah tangga sehingga menyebabkan berkurangnya daya beli di masyarakat. Simak penjelasannya. Saya menyadari bahwa kondisi perekonomian saat ini memang sedang mengalami pukulan berat sebagai dampak dari inflasi sehingga sangat berpengaruh pada tingginya harga bahan pokok di tengah-tengah masyarakat dan dampak inflasi tersebut tentunya sangat membebali kemampuan keuangan rumah tangga sehingga menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat. Hal ini tentu merupakan salah satu komitmen kami selaku penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar dalam menstabilkan harga bahan pangan pokok di tengah-tengah masyarakat di bumi duan lolat ini. Sebenarnya itu, guna menikapi fenomena tersebut selaku pemerintah daerah tentu kami harus bertindak dan bergerak cepat dengan melakukan gerakan pangan murah atau yang dikenal dengan IPR ini. Dengan maksud agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang relatif murah dari harga pasar, namun tentu saja berkualitas. Dan yang tidak kalah pentingnya, apa yang dilakukan ini merupakan salah satu dari komitmen kami selaku penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar dalam menstabilkan harga bahan pangan pokok di tengah-tengah masyarakat di bumi duan lolat ini. Turut hadir dalam giat tersebut, diantaranya, PJ, Bupati, Forkopinda, Piltesekdah, para pimpinan OPD lingkup pemkap, Kepulauan Tanimbar, Kepala Bulog Saumlaki, pimpinan cabang Pitebang Maluku, Saumlaki serta para masyarakat selaku pembeli bahan pangan pokok. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa, subscribe, like channel Mediativa Tanimbar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!